Halo teman-teman, kembali bersama kami Kepata. Tidak bisa dibungkiri kalau perkembangan game mobile smartphone sangatlah besar. Salah satunya game mobile legend yang begitu digemari oleh semua kalangan yang ada di Indonesia. Sampai-sampai banyak orang yang bergadang dibuatnya. Karena popularitasnya meroket, di tahun 2018 ini pihak Muntun akhirnya merilis banyak hero-hero baru untuk para fansnya. Walaupun merilis banyak hero baru, tapi nyatanya tidak semua hero baru ini sukses menarik perhatian para fans mobile legend pada saat hero baru tersebut dirilis. Nah seperti apakah hero yang tidak laku ini? Nah inilah dia makanan terlejat yang ada di dunia. Woi, fokus woi! Nah inilah dia 5 hero baru yang tidak laku pada saat dirilis menurut Kambing Bata. Kaja Hero yang memiliki roll tank ini memiliki skill ultimate yang dapat menarik musuhnya dengan tali cambuk yang selalu ia bawa pada saat mengembala domba. Kaja juga termasuk hero yang tidak laku pada saat perilisan. Walaupun kaja gak laku pada saat dirilis, tapi nyatanya hero ini menjadi tank favorit di ajang MSC 2015 kemarin. Nah ini membuktikan kalau sebenarnya kaja ini sangatlah berguna untuk sebuah tim. Hanabi Sebelum Hanabi dirilis, hero ini digadang-gadang sebagai hero yang overpower dan berbahaya. Ya ini dikarenakan Hanabi punya hubungan utang air galop dengan Hayabusa. Seperti yang kita ketahui kalau Hayabusa itu hero assassin yang sangat berbahaya. Nyatanya pada saat dirilis, Hanabi justru gak begitu laku di pasaran. Mungkin karena hero ini boros mana dan tidak memiliki skill untuk kabur. Jadi masih banyak player yang belum bisa menggunakan hero ini dengan baik. Tapi sebenarnya Hanabi ini cukup berbahaya. Karena skill pertamanya mampu memberikan lifesteal tanpa bantuan item satupun. Dan pasifnya juga sangat berguna karena mampu memblok efek low dan stun. Nah sedangkan skill ultimate yang mampu mendisable musuh dan efeknya dapat berpindah ke musuh lain jika berdekatan dengan efek bunga yang dihasilkan oleh skill Hanabi. Valir Valir sebenarnya terbilang masih baru karena hero ini dirilis pada bulan Maret 2018. Kemampuan merusaknya sempat disukai karena punya efek crow control yang baik dan area damage yang sangat luas. Namun justru saat ini dia masuk dalam petugas hero yang tidak laku. Dibanding dengan hero yang sebelumnya, alasan dia masuk ke daftar ini masih bisa diterima. Seperti kebanyakan hero match pada umumnya, Valir tidak memiliki mobilitas yang baik. Yang artinya, Valir sama sekali tidak memiliki skill kabur dan hanya bisa mengandalkan flicker saat terdesak. Nah inilah salah satu alasan kenapa Valir ini kurang dimahati oleh para player. Entah mengapa pihak Muntun tidak memberikan skill kabur untuk Valir. Padahal saudara Valir yaitu Valir mampu kabur dengan baik dan tidak terlihat oleh musuh-musuhnya. URANUS 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 Saat pertama kali muncul di Atom Charter, URANUS diprediksi akan menjadi metatank baru. Kemampuan regenerasinya membuat dia menjadi hero yang ditekuti karena sulit untuk disodong dalam pertarungan. Kemampuan crow control dari skill ultinya juga dianggap akan membantu banyak dalam pertempuran. Tapi sayangnya di prediksi tersebut diseturnya di luar ekspektasi. URANUS tetap diakui sebagai tank yang sangat tanky. Tapi tidak ada yang istimewa dari URANUS selain menjadi seorang tank. Ketiga skill aktifnya dianggap tidak memberikan efek yang cukup besar untuk berkontribusi dalam team fight. Banyak yang merasa URANUS harus ditambahkan efek crow control lain karena hero ini hanya menggadalkan skill ultinya saja. Chang'e Saking gak lakunya, saya sampai gak sadar kalau ternyata hero ini ada dan nyata di game mobile legend. Setelah hero ini di-raised di original server, saya pribadi belum pernah menemukan catapun player yang menggunakan hero ini di rank mode. Tidak apa alasannya, tapi jika dibandingkan dengan failure, Chang'e justru punya damage yang kurang menyakitkan dari skill-skill minik. Skill satu miliknya memang memiliki efek crow control yang cukup baik. Namun, banyak player Chang'e yang seringkali gagal memanfaatkan skill ini dengan mengombensikan bersama skill 2 atau ulti saat musuh terlihat ke area skill. Selain itu, skill ultinya juga tidak menghasilkan damage instan meski cukup menyakitkan dalam situs satu-on-satu. Efek skill ulti yang menyebabkan membuatnya jadi kurang efektif saat team fight karena tidak memberikan burst damage kepada musuhnya. Nah, itulah 5 hero baru yang tidak laku pada saat di-release. Ya, walaupun hero ini kurang populer, bukan berarti hero ini tidak berguna sama sekali. Jika kamu bisa menguasai dan berkontribusi baik kepada teammu, saya yakin kamu bisa menangkan pertandingan. Nah, menurut kamu, kira-kira hero apa lagi yang tidak laku pada saat di-release? Silahkan tinggalkan komentermu di bawah. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like dan share ke teman kamu. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.